Jajaran kepolisian Polres Blora berhasil mengamankan 7 pelaku yang terduga pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya melupakan residivis dengan kasus yang sama. Dalam waktu 2 pekan jajaran kepolisian Polres Blora berhasil mengamankan 7 pelaku pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Para tersangka ini ditangkap petugas kepolisian di lokasi dan waktu yang berbeda. Satu pelaku berinisial S ditangkap polisi di wilayah kejamatan Cepu beserta barang bukti berupa 1 paket jenis sabu seberat 0,41 gram yang dimasukkan dalam plastik warna bening dan 1 handphone serta 1 unit sepeda motor. Selanjutnya, polisi juga menangkap pelaku di wilayah kejamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dua tersangka berinisial PRW dan OWS ditangkap dengan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,23 gram yang dipungkus dengan plastik warna bening serta handphone. Tak berhenti di situ, hasil dari pengembangan kemudian polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial AH yang berlokasi di wilayah Randu Blatung. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,48 gram yang dipungkus plastik warna bening serta 1 paket sabu seberat 0,45 gram dan handphone. Di waktu yang berbeda, polisi kembali menangkap 3 pelaku yang berinisial J, TB, dan RU. Dari ketiga pelaku, polisi mengamankan 2 paket narkotika jenis sabu yang dipungkus plastik warna bening seberat 0,72 gram serta 1 buah handphone serta seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol bahan plastik. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan dari 4 laporan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 7 tersangka tidak pelaku kasus narkotika dalam waktu kurun waktu 2 minggu. Dari 7 pelaku yang diamankan, 4 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Jadi dari keempat LP ini kami mengamankan sebanyak 7 orang tersangka tidak pedana kasus narkotika dalam kurang waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan bersebut disini untuk dapat dijadikan kegiatan dan kegiatan seperti ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun.